Duit tak ada, dipakai dana haji, Oman Islam ribut, Oman Islam mengamuk, kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai, bangun jalan, investasi, mengamuk, berhenti. Memang begitu tesnya, kalau Oman Islam mengamuk, berhenti, tapi kalau Oman Islam diam, lanjut, diamlah kalian, habis masjid ini, betul? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah SWT. Silahkan kalian jadi gubernur, silahkan kalian jadi wali kota, silahkan kalian jadi presiden, setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma dua priode, tapi isap kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Betul? Oh iya nih, buat si Somat ya, saya mau tanya sedikit. Jadi, 2020 kemana aja, kok baru teriak-teriak masalah dana haji, oh begini, pada tahun 2018 lalu, kami sekeluarga besar mendatar di daerah Tanyung Pinang melalui yayasan miliknya Ustadz Somat. Itu satu tahun lalu ditunda, hingga tinggal menunggu empat hari lagi keberangkat, tapi ditunda lagi sampai tanggal 24 Februari 2019, baru bisa berangkat. Ini buat Somat, mungkin Somat nggak lupa dengan orang-orang ini, keluarga saya, yang mendatar umroh pada waktu yayasan Somat di daerah Batam dan sekitarnya, masih menerima umroh kami mendaftar itu selama dua tahun, Somat selalu ditunda-tunda, 2018 yang akan diberangkatkan itu sampai dua kali gagal, alasannya banyak. Jadi, supaya apa, bisa tabayun, ya, masalah dana haji dan sebagainya, jangan berteriak-teriak kencang, umat Islam mengamuk dan sebagaimana, umat Islam yang mana, ya. Di sisi lain, Somat juga harus tahu, pada waktu kita mendaftar umroh, akhirnya diberangkatkan tanggal 25 Februari 2019, dua tahun lho, mat, ya. Jangan lupa itu... Apakah saya mesti meminta maaf? Apakah perlu saya minta maaf? Nah, udah, tuh, yuk. Nah, ajaran saya. Kalau saya perlu minta maaf, artinya ayat itu mesti dibuat. Nga'azmiqah. Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran 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 Al-Q